selamat menikmati penjelasan hingga selesai dan tidak lupa silakan subscribe, like, komen, dan share agar video ini juga bermanfaat bagi yang lain baik, tujuan pembelajaran kita kali ini kalian diharapkan mampu untuk menyusun teks eksposisi sekaligus menyampaikan isinya secara lisan nah kita pelajari dulu bagaimana menyusun teks eksposisi dengan baik nah yang pertama, langkah yang pertama ya kita perlu menentukan topik terlebih dahulu kita mencari topik dengan cara mencermati keadaan atau peristiwa yang sedang terjadi di sekitar kita peristiwa yang mungkin sedang tren permasalahan yang sedang dibahas oleh masyarakat atau isu-isu yang berpengaruh besar bagi masyarakat sekarang ini yang aktual nah contoh sekarang ini kita sedang dalam masa pandemi banyak bidang yang terpengaruh dengan adanya COVID-19 di bidang ekonomi, bidang pariwisata, ataupun bidang pendidikan yang kita alami saat ini nah kita terpaksa harus melakukan pembelajaran dengan metode jarak jauh tentunya ini menjadi isu yang hangat untuk dibicarakan kalian pasti punya pandangan, punya pendapat tertentu dengan permasalahan yang saya sebutkan tadi nah itu bisa kita susun dalam sebuah teks eksposisi nah ini kunci untuk menjadikan tulisan kita berkualitas teks eksposisi kita baik, kuncinya ada disini karena dengan kita mengumpulkan bahan kita akan menemukan alasan-alasan yang logis untuk mendukung pandangan kita atau pendapat kita terkait isu yang sudah ditentukan sebelumnya cari data dan fakta yang bisa digunakan sebagai argumen untuk memperkuat pandangan atau pendapatmu tadi di tesis nah masih dalam tahap pengumpulan data, pengumpulan bahan data fakta dapat berupa hasil temuan pernyataan para ahli yang bersumber dari surat kabar, buku, portal berita website lembaga yang terkait, jurnal penelitian nah tentukan pula upaya solusi untuk mengurai, mengurangi atau mencegah isu tersebut misalnya tadi isu yang akan kita bahas tentang pandemi covid-19 nah tentunya yang kita cari fakta-fakta data-data ya ketika kita cari dari surat kabar ya berarti yang berita-berita terkait dengan adanya covid-19 akibatnya, penyebabnya, atau apapun pengaruhnya terhadap bidang yang akan kita bahas di teks eksposisi ketika kita mengambil data dari website lembaga yang terkait karena covid-19 itu ada pada bidang kesehatan berarti kita bisa merucuk pada WHO atau Kementerian Kesehatan atau Bukus Tugas Penanganan Covid di Indonesia itu bisa kita gunakan kemudian pastikan bahan yang didapat bersumber dari sumber yang kredibel artinya cari sumber data yang bisa dipertanggungjawabkan misal laman atau website lembaga pemerintah kalau kita mengambil dari media masa pastikan media masa itu sudah terus di skala nasional seperti kompas, liputan 6 detik, dan banyak yang lainnya atau mengambil dari jurnal ilmiah itu malah akan lebih kuat daripada website berupa wordpress atau blogspot kita dihindari dari wikipedia atau kompasiana yang itu merupakan artikel-artikel yang juga mengambil dari jurnal-jurnal ilmiah kita cari yang paling kredibel datanya sumber datanya nah pastikan ketika menyebutkan sumber dalam teks eksposisi itu sesuai artinya sumbernya disebutkan ya sumbernya disebutkan dalam teks eksposisi untuk menjamin keakuratan data dan menghindari penyebaran huaks nah langkah yang ketiga silahkan dicermati membuat kerangka teks nah cermati kembali struktur teksnya teks eksposisi ya dari tesis, argumentasi, penegasan ulang susun bahan tulisan yang dikumpulkan tadi dalam struktur kemudian setiap argumen itu sebenarnya bisa jadi satu itu pokok dan bisa kita kembangkan menjadi satu paragraf nah disini tahap terakhir kita bisa mengembangkan kerangka teks tadi bisa kita kembangkan setiap strukturnya setiap ide pokoknya dikembangkan menjadi paragraf utuh paragraf utuh menjadi teks yang utuh setiap paragraf bisa dikembangkan dengan ide penjelas sendiri agar informasi yang disampaikan bisa lebih lengkap nah ini saya tampilkan contoh topiknya COVID-19 ya dengan pernyataan umumnya dengan tesisnya pandemi global COVID-19 membuat perekonomian Indonesia tidak stabil nah tidak stabilnya karena apa nah maka disebutkan di dalam argumentasi alasan yang menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia tidak stabil disebabkan oleh apa nah yang pertama menurunnya impor menurunnya jumlah wisatawan karena penerbangan dibatasi maka impor juga dibatasi wisatawan juga dibatasi akhirnya perekonomian Indonesia tidak stabil adanya inflasi rupiah penurunan nilai rupiah terhadap dolar Amerika meluasnya pemutusan hubungan kerja itu juga berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia seperti yang saya sampaikan di awal tadi kita perlu memberikan solusi terhadap masalah nah solusi yang bisa kita lakukan bisa kita usulkan menggunakan anggaran relokasi jadi pemindahan anggaran kemudian insentif pajak stimulus kredit usaha rakyat dan mengencarkan bantuan sosial agar perekonomian Indonesia kembali stabil ini secara keris besar saja ini merupakan kerangka sederhana untuk membuat teks eksposisi silahkan mencoba bisa dipelajari materi tambahan contoh pengembangan paragraf contoh pengembangan teks eksposisi di buku paket yang sudah kalian terima kemarin jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau bisa langsung ke whatsapp seperti biasanya saya hiri wabila taufik guladayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh